Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Joko Winander dari PPG Departemen Semoga kabar teman-teman dalam keadaan baik Amin Pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah untuk berbagi informasi mengenai SJH Hal ini sebagai salah satu syarat yang difajibkan bagi setiap perusahaan yang sudah menjalankan sistem jaminah halal dan harus dilakukan training internal minimal satu kali setahun Berbicara mengenai SJH atau sistem jaminah halal itu sebagai mati lemah tidak lepas dengan Al-Quran Al-Bakhoro 168 dan Al-Quran Al-Bakhoro 172 Dimana pada sholah tersebut terdapat perintah dari Allah SWT agar sebagai umat muslim kita senantiasa diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal menjauhi diri dari bujukan setan dan menjadi umat muslim yang taat pada Allah SWT definisi halal dan haram itu adalah halal adalah boleh pada kasus makanan kebanyakan bahan makanan atau minuman juga Allah SWT adalah halam kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau hadis sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan sesuatu Allah di akhirat bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia kemudian kalau kita berbicara hukum halal haram suatu perkara dapat dilihat dari segi yaitu dari segi perbuatan dan benda dari segi perbuatan hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara seperti wajib, sunah, mubah, makun, haram sedangkan dari segi benda hukum asal benda adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan dasar hukum halal haram inilah yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPP MUI berikut adalah makanan haram menurut Al-Quran dan hadis sesuai yang ada dalam Al-Quran Al-Bakhorah ayat 173 ada beberapa makanan yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah, dan binatang yang disemilih dengan menyebut nama saudara Allah kemudian terkait dengan minuman ada suhat Al-Bakhorah ayat 19 yaitu terkait dengan kamar kemudian juga ada beberapa yang terkait dengan hadis syawet bukuri muslim seperti hewan buah petaring, hewan kecikan, hewan yang ada yang hidup di dua alam pengecualian itu ada semua hewan yang bersel dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disemilih makanan haram menurut Rasulullah contohnya adalah satu, keledepiaraan dua, binatang buas yang bertaring dan burung bersakar dan tiga, hewan jelalah hewan jelalah biasanya contohnya adalah lele ya karena lele biasanya ada beberapa anggapan orang itu lele makannya adalah makanan kotoran jadi sekitar kita adalah ketika memakan lele kalau setelah ragu-ragu, lelele itu dipisahkan dulu untuk beberapa hari kemudian diberi makanan yang baik-baik dulu biar kandungan yang ada dalam lele juga bersih kemudian ada hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh contohnya tikus, kalajengking, burung rajawali, gagak, anjing galak kemudian tokek dan cecak kemudian ada juga hewan yang dilarang yang dilarang ya oleh syariat untuk dibunuh seperti apa? semut, lebah, burung hut-hut burung syurat dan kata sikap seorang muslim terhadap hal yang subhan sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas dan di antaranya, keduanya di antar keduanya ada pekeras suhat atau samar-samar di sini teman-teman kita diwajibkan ketika menghadapi suatu pekeras yang samar-samar kita belum tahu ini hal-hal apa haramnya kita disuntut hati-hati dan bijaksana dalam menentukannya jangan sampai kita karena terlalu egois menurut hal-hal kita melakukan hal-hal yang sesuatu jarang ada pun ketika kita mau makan dan kita tidak tahu apa ini halal atau haram alangkah baiknya kita mencari makannya yang sudah pasti halal karena ada suatu riwayat dari hadisya wajat bukori muslim yaitu barang siapa yang menjaga diri dari perkara subhan ia berarti telah menjaga agama dan kehormatannya barang siapa terjatuh kepada yang subhan berarti ia telah terjatuh dalam yang haram ketahui lah di dalam tubuh terdapat segumpal darah jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh ketahui lah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati berikut adalah contoh babi dan turunannya bagian babi dan turunannya dari bulu bisa untuk dibakar teman tabak kulit diambil kikilnya untuk bahan kosmetik atau sorus dari tulangnya bisa dibuat pasta pasta gigi kemudian dari kilatinnya bisa diambil untuk kek bisa untuk syurup kemudian dari juruannya bisa digunakan untuk paru-paru bagian juruan paru-paru empedu bisa gunakan untuk kayak way keju terus sosnya bisa gunakan untuk benang kemudian lemaknya bisa dijadikan minyak goreng kosmetik bibak mie dan dagingnya naiknya wajib ini bisa untuk ham abon ini yang berbahaya ini karena sering dicumpai di pasaran itu daging-daging itu dicampur dengan daging sapi atau daging kambing jadi teman-teman hati-hati ketika berbelanja di pasaran yang gak jelas identitasnya mending lebih berhati-hati dalam memilih setelah kita bisa menai halal-haram terus dalil-dalil sudah kita tahu sedikit dalilnya kita akan lanjut ke SJH itu sendiri apa itu SJH tujuan kita melajari SJH yaitu agar kita semua memahami kriteria sistem jenis halal sehingga kita mampu menerapkan sistem jenis halal memahami proses sertifikasi serta memiliki kompetensi sebagai penyelihara disini ada beberapa definisi definisi terkait dengan SJH seperti yang pertama adalah produk halal yaitu adalah makanan atau minuman atau obat kosmetik dan lain-lain yang tersusun dari unsur yang halal dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai syariah kemudian sertifikat halal yaitu adalah fatfa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalal kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam setelah melalui proses audit yang dilakukan oleh LP PAMUI sistem jenis halal sistem jenis halal terintegrasi yang disusun ditetapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan proses proses produk sumber dari manusia dan bersudut dalam rangka menjaga kesinambungan proses halal sesuai dengan persyaratan LP PAMUI nah biasanya kalau kita sudah mendapatkan sertifikat itu berlakunya 4 tahun tapi untuk yang yang status ini berlakunya 2 tahun setelah mengetahui tujuh mengetahui tujuh pelajar SJH berikut kriteria yang ada dalam SJH kriteria SJH adalah peseratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam menerapkan SJH sehingga dihasilkan produk yang memenuhi kehalalan sesara konsisten berikut 11 kriteria SJH pertama peseratan halal kedua tim manajemen halal ketiga pelatihan keempat bahan kelima produk ke-60 fasilitas produksi ke-7 prosodur tertulis untuk aktivitas kritis ke-8 penanganan produk untuk yang tidak menegiter ke-9 kemampuan telusur kemudian 10 internal audit dan 11 adalah kaji ulang manajemen atau manajemen review kriteria yang pertama yaitu kebijakan halal commitment untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan harus didisminasikan atau disebarkan serta bukti disimunasi harus dipelihara dengan catatan saat audit tersedia dan berikut adalah kebijakan halal yang ada di PT 3 Rasa Satria yang pertama adalah PT 3 Rasa Satria TPK berkomitmen untuk menghasilkan produk makanan yang halal jelas kemudian PT 3 Rasa Satria TPK menjamin proses produksi yang dilakukan dari awal sampai akhir adalah halal dan berkomitmen untuk melihara sistem jaminan halal jadi ini adalah dari proses pembelian material pembelian terus penyimpanan penyimpanan sampai dengan finish good jadi dalamnya pengiriman finish good harus pastikan halal kebijakan ini biasanya dibuat atau ditentukan oleh manajemen pencet dan biasanya disebarkan melalui kayak poster kemudian pamlet kemudian apa namecard bisa melalui elektronik bisa website spaduk dan lain-lain bahkan bisa melalui training juga kemudian yang kedua adalah tim manajemen halal tim manajemen halal harus memiliki kewenangan untuk menyusun mengelola dan mengevaluasi sistem manajemen halal kemudian tugas dan tanggung jawab tim didefinisikan secara jelas tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan menerapkan dan memperbagi SKH secara berkesan lingkungan terkait dengan ada audit internal kemudian terdiri dari semua bagian terlibat itu biasanya kalau diutamakan adalah muslim dan kalau bisa adalah karyawan tetap kemudian personal dari tim halal harus kompeten yaitu pernah mengikuti training internal atau eksternal yang dibuktikan dengan sertifikat atau daftar radin dan evaluasi dan biasanya tim manajemen halal ini itu dibuktikan dengan suat pengangkatan atau istilahnya suat keputusan yang ditandai-tandai oleh manajemen bencak dan dokumennya harus dipelihara kemudian yang ketiga adalah pelatihan dalam pelatihan itu harus terdapat prosedur tulis untuk melatih semua personel yang terlibat dalam produksi halal termasuk karyawan baru kemudian pelatihan internal terjadwal sedikitnya sekali dalam setahun sudah keterlakukan kemudian trainer internal harus lulus pelatihan bisa eksternal bisa internal kemudian perusahaan harus mengikuti pelatihan LP POMUI eksternal biasanya dilakukan dua sekali kemudian pelaksanaan training memenuhi kriteria untuk menjamin kompetensi personel ini dibuktikan dengan adanya evaluasi hasil training biasanya ada di perstandar kelulusannya kemudian jika tidak ada lulus biasanya ada pengulangan dan bukti pelatihan ini harus terpelihara dengan tujuan ketika ada audit dapat mudah ditemukan kemudian yang keempat adalah bahan ini paling banyak nanti kata bahan ada beberapa kategori seperti bahan baku tambahan dan penolong nanti terkait dengan ini akan diselaskan lebih detail pada slide berikutnya pada kriteria bahan itu harus dipastikan yaitu bahan bukan dari babi pastinya kemudian bahan bukan kamer minimal beralkohol kemudian bahan bukan darah bangke dan bagian dari tubuh manusia ini kan sesuai dengan Al-Quran yang saya sebutkan di awal tadi kemudian bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk produk yang menggunakan babi atau turunannya kemudian bahan tidak tercampur dengan bahan haram dan najis fasilitas produksi bebas dari babi kemudian harus dari hewan halal yang disembeli sesuai syariat islam ini dibuktikan dengan sertifikat halal yang valid nah inilah pengertian dari ketiga bahan tadi bahan baku bahan tambahan bahan penolong bahan baku adalah bahan mayor yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk contohnya apa nih skim WMP matodexin kokafolder gula dan lain-lain kemudian untuk bahan tambahan bahan minor yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk contohnya manis buatan kemudian natrium binsuat pewarna buatan dan msg kemudian bahan penolong bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produksi jadi bahan ini adalah di luar komposisi biasanya terkait dengan proses sebelum produksi seperti itu penimbangan kita butuh jentong pisau kemudian maksudnya sebelum produksi dibutuhkan alkohol untuk kiningnya kemudian kayak nitrogen bagian dan lain-lain itu kategori bahan penolong bahan yang digunakan membantu saat produksi tetapi tidak dimasukkan dalam atau tidak menjadi bagian dari komposisi produk kemudian berikut adalah aktiviti penerimaan barang yang ada di tiga raksa jadi teman-teman ketika ada penerimaan material teman-teman gudang biasanya harus memperhatikan beberapa hal seperti memastikan transportasi bersih dan bebas dari bahan yang haram atau najis kemudian mengecek dokumen terkat halal ini gimana ini harus mengecek apakah dokumen tersebut masih valid atau tidak biasanya kita bisa mengecek dokumen halal itu bisa melalui website kemudian aplikasi kemudian bisa online kalau tidak salah terakhir itu bisa WA juga kemudian yang ketiga itu adalah mengecek dokumen halal apakah masih valid kemudian juga sama bisa melalui website atau online atau aplikasi kemudian jika tidak ada harus dimintakan sertifikat halal keprinsipal kemudian setelah dokumen lengkap dari segi halalnya kebersihan juga maka proses bongkar dapat dilakukan oleh tim gudang setelah itu material diberikan label halal pas kecuali untuk material packaging tidak perlu kemudian setelah itu disimpan sesuai area yang sudah ditentukan kalau untuk packaging untuk vitamin untuk romat yang ditempat di area romat sesuai dengan area masing juga juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lainnya seperti COA dan tentunya SG atau jalan dalam penerimaan teman-teman menggunakan IM nomor 02 terkait material dan juga terkait dengan pemeriksaan angkut juga mengenai 11 mengenai pemeriksaan angkut kalau tidak salah disini juga berisikkan kondisinya seperti apa terus tepatnya persipan enggak lengkap apa untuk kelengkapannya dan prosesnya ada dokumen enggak memastikan bahwa dibes dari bahan yang haram dan najis kemudian tidak berbau dan lain-lain kriteria kelima yaitu produk pada kriteria ini harus diperhatikan beberapa hal mengenai hal yang berhubungan dengan produk yang pertama tentunya adalah merek atau nama produk pada pemberian nama produk tidak boleh menggunakan nama setan babi alkohol nama yang menimbulkan kekukuran contohnya ini ada bir 0% alkohol kekukuran alkohol kemudian ada hotdog tidak boleh tentunya karena ada tata dog anjing karena anjing merupakan salah satu himan yang diharamkan dalam islam kemudian babi banggang pasti tidak boleh karena babi ini semua bagian babi juga diharamkan kemudian rawan setan ada nama syaitan ini mungkin diganti diganti namanya rawon apa rawon bantul atau rawan seliman atau gunung hidul kemudian biskuit natal ada natalnya sebagai masyam itu kita tidak boleh menggunakan nampetan natal mungkin dikati biskuit enak atau biskuit coklat atau biskuit strawberry lebih menarik kemudian kedua karakteristik atau profil sensory produk disini yang produk tidak mengarah atau sama pada produk haram contoh ada minuman yang miliki bau atau sabir padahal itu dibuatnya dari jeruk atau mangga atau strawberry tapi kok ada rasa bau bir itu enggak boleh kemudian ada bentuk produk ini dalam membuat produk harus memperhatikan produk kalau bisa membuat produk yang menarik tapi cara menggunakan bentuk-bentuk yang diharamkan dalam Islam kayak babi anjing dan gambar-gambar yang vulgar atau bono kemudian jika suatu produk retail dengan suatu nama telah didafarkan maka semua produk dengan nama yang sama harus didafarkan kemudian yang untuk restoran khusus restoran itu semua menu disertifikasi dan pengunjung restoran tidak mengkonsumsi makanan dari luar yang tidak memiliki sehat hal-hal yang jelas jadi ketika ada suatu restoran halal dan ada seorang pengunjung mau makan ke situ dan dia membawa minuman yang tidak jelas hal-hal harapnya tidak boleh jadi mending kalau kita masuk ke dalam restoran halal jangan bawa minuman karena minuman yang tidak jelas hal-hal haramnya kemudian yang ke-6 adalah fasilitas produksi suatu perusahaan yang sudah menerapkan sistem SJH harus memperhatikan fasilitas yang dimilikinya seperti satu semua nama dan alamat pabrik atau fasilitas yang digunakan harus terdaftar kemudian lini atau bisa kita sebut lain dan peralatan produksi tidak boleh digunakan bergantian untuk memproduksi produk halal dengan produk yang mengandung babi atau turunannya lini atau lain dan peralatan produksi yang pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya jika akan digunakan untuk memproduksi produk halal harus dibersihkan dan dicuci sebanyak tujuh kali yang salah satunya menggunakan tanah atau bahan lain yang dapat menghilangkan rasa bau dan warna setelah pasas ini proses produksi tidak boleh digunakan bergantian dengan produk yang mengandung babi dan turunannya kebetulan di tempat kita Alhamdulillah semua bahan sudah memiliki sertifikat halal jadi aman dalam produksinya jadi di tempat kita tidak pernah ada pencucian tujuh kali yang ada hanyalah istilahnya TDC atau cleaning atau flushing TDC bisa dilakukan ketika antar varian atau antar visible TDC menurut alkohol dan alkohol ini sudah mendapatkan atau sudah ada sertifikat halalnya 4 lini atau lain dan peralatan produksi yang digunakan salah persamaan antara produk yang disertifikasi dan tidak disertifikasi ada catatannya bukan bahan dari babi atau turunannya harus dicuci dan dibersihkan untuk meyakinkan tidak terjadi kontaminasi silang kalau di tempat kita biasanya kebutuhan tidak ada tapi hanya ada alatnya jadi dipisahkan untuk alatnya penimbangannya diberi tanda tersendiri untuk agar mana yang untuk non-agar mana kalaupun ada suatu perusahaan memiliki lain yang berbeda antara satunya untuk yang halal dan satu yang harus dipisahkan lainnya mulai dari alat penimbangannya proses produksinya sampai penyimpan harus dipisahkan kalaupun ternyata tidak ada tempat tersendiri atau masih jadi satu kayak penyimpanannya harus dipastikan dalam penyimpanannya tidak berdekatan dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi jadi yang itu dibungkus dengan rapat kemudian bahan dan produk yang disimpan di gudang sementara harus menjamin tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang berasal dari babi atau turunannya metode sampling untuk bahan dan produk menjamin bahwa tidak terjadi kontaminasi dengan bahan dari babi dan turunannya ketika ada pengambilan sampling untuk produk yang dimana ada dua bahan yang satu halal satu haram harus menggunakan alat yang berbeda jangan menggunakan satu alat tapi bergantian itu disarankan menggunakan alat yang berbeda juga dan untuk penyimpanan juga dipindahkan juga kemudian fasilitas pencucian tidak digunakan persamaan atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan mengandung babi kalau satu nanti dicuci seperti ini harus dicuci tujuh kali yang satu menggunakan tanah atau bahan yang bisa menggunakan bau rasa kemudian lanjut ke kriteria ketujuh yaitu persodor tertulis untuk aktivitas kritis aktivitas kritis yaitu proses produksi yang terkait yang dapat berpengaruh terhadap status kehalaran dari produk disini harus terdapat beberapa prosedur yang terkait dengan penerapan ekstres mulai dari pemilihan bahan pemilihan penyiriman bahan penerimaan penyimpanan saat produksi penyimpanan finish good sampai pengiriman finish good harus ada prosedur yang mengaturnya prosedur tertulis dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat pada aktivitas kritis dan dievaluasi sedikitnya sekali setahun hasil evaluasi diberikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas kritis jadi ketika ada evaluasi dan tidak sesuai maka harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan perbaikan dan tindakan ini harus dijalankan dengan batas waktu yang jelas jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai maka dibuat planning kapan mau dilakukan ketika selesai harus jelas kemudian delapan adalah kemampuan telusur atau feasibility yaitu setiap perusahaan yang menerapkan ECH harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi jadi maksudnya adalah selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang ditujui termasuk jika ada pengodean bahan atau produk dan diputusi di fasilitas yang memenuhi kriteria jadi ketika kalau tempat kita itu ketika ada suatu ketidaksesuaian dari prinsip itu biasanya akan dilakukan feasibility atau kita lebih sering mengenal istilahnya itu rekol biasanya rekol ini dilakukan tim Mbak Lupi dan biasanya menggunakan kode produksi jadi dasarnya kode produksi kenapa karena dengan kode produksi kita akan bisa mengetahui kapan itu dibuat menggunakan lain apa bahkan kita bisa melihat bahan-bahan baku yang digunakan itu kodenya apa saja apakah sudah memenuhi starter atau belum bahkan setiap produk itu harus sudah diturunkan berapa menit harapannya lebih cepat lebih baik kemudian yang kesembilan adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria apa itu produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang terlanjut dibuat dari bahan yang tidak disetujui LP pemui atau menggunakan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas jadi disini perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menangani produk ketika ditemukan yang tidak sesuai kemudian apa yang dilakukan ketika ada suatu produk yang ditemukan tidak sesuai apa yang dilakukan atau bagaimana penangannya pertama sudah ada atau harus ada prosedur tertulis kemudian barang tersebut tidak boleh menggunakan logo halal kalau mau di rework tidak boleh menggunakan logo halal kemudian dilakukan recall jika sudah terlanjur diedakan di masyarakat kemudian produk tersebut tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersatakan produk halal katakanlah ada suatu produk yang tidak sesuai ketika ada hasil bahwa itu sesuai mengandung bahan haram maka tidak boleh dijual ke masyarakat yang tentunya mempersatakan produk halal kayak umat muslim tidak boleh biasanya di tempat kita yang sering terjadi kalau ada produk yang tidak sesuai itu biasanya langsung diafal dicampur dengan bahan makanan dan dijual ke pihak luar biasanya untuk makan ternak bukan untuk manusia kemudian yang sepuluh adalah audit internal audit yang dilakukan oleh tim manajemen halal untuk menilai perlasanaan sistem jaminan halal di perusahaan dengan persyaratan sehat dekat halal di sini perusahaan harus mempunyai besedot ditulis audit internal dan audit internal ini harus dilakukan minimal dua kali dalam setahun kemudian hasil audit internal disampaikan ke LPP dalam bentuk laporan setiap enam bulan sekali saat melakukan audit harus disesuaikan dengan ruang lingkup audit ini dijadikan dengan kebutuhannya dan biasanya audit ini harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen terhadap area yang diakit jangan sampai ketika audit yang diakit temannya sendiri cincelah jangan sampai seperti itu kita harus independen dan kompeten kalau bisa itu auditnya dari bagian yang lain jadi audit silang jadi dari departemen produksi mengaudit ke gudang jangan dari produksi mengaudit produksi gudang ke gudang jangan sampai seperti itu tujuannya apa audit internal audit ini adalah tujuannya mengetahui kesesuaian implementasi SGH dengan standard LBOMUB kemudian mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan jadi ketika ada audit itu ditemukan yang tidak sesuai maka perusahaan akan mengidentifikasikan akar penyebabnya seperti apa dan akan melakukan langkah perbaikan seperti apa dan perbaikan ini harus dilakukan dengan target waktu yang jelas yang sudah ditentukan agar tidak terulang di masa yang datang 11 yaitu kaji ulang manajemen kaji ulang manajemen adalah evaluasi efektivitas skala pelaksanaan sistem jamin halal yang dilakukan oleh manajemen puncak biasanya dilakukan minimal satu dalam setahun disini juga prosedur atau dari perusahaan harus mempunyai prosedur terkait dengan kaji ulang manajemen tujuan kaji ulang manajemen yaitu untuk menilai efektivitas penerapan SGH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan kemudian hasil dari kaji ulang manajemen ini harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi SGH semua bukti kaji ulang manajemen ini harus dibuat dan dipelihara berikut manfaat penerapan SGH bagi perusahaan yang sudah menerapkan SGH pertama menjamin kehalalan produk selama berlakunya setikat halal kemudian timbul kesadaran internal dan perusahaan memiliki pedoman kesinambungan proses produksi halal memberikan jaminan dan ketentaman bagi konsumennya mencegah kasus ketidakhalalan produk berasal halal kemudian mendapatkan remote jadi dapat dilihat begitu besarnya manfaat yang diterima ketika suatu perusahaan menerapkan SGH maka dari itu malah kita bersama-sama agar setelah kita mengetahui manfaatnya kita bersama-sama dengan kesadaran kita menjalankan apa-apa yang sudah ada di tempat kita dari segi prosesnya agar proses dari awal sama akhir adalah halal kita 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 bersama-sama menjamin atau menjamin produksi agar produksi dari awal sampai akhir halal dan tidak terkontaminasi sehingga barang yang kita produksi sampai ke konsumen dan memberi manfaat bagi konsumen juga karena apa? karena sebagai umat muslim tentunya adalah suatu kewajiban kita juga menyediakan barang-barang yang halal karena sudah ada dalam Al-Quran tetap semangat dan jaga kesehatan tetap jaga proses mengingat saat ini pandemi masih belum selesai semoga kita dan keluarga kita dalam lindungan Allah SWT selalu selamat sehat aman dan bahagia terima kasih semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini memberikan manfaat kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati